Pemerintah Aceh mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus organisasi Muhammadiyah di Aceh yang telah berkontribusi tinggi terhadap pembangunan Aceh, baik dari sisi pendidikan, keagamaan, sosial maupun ekonomi. Muhammadiyah juga menjadi organisasi terdepan mengawal penerapan syarat Islam di Aceh sebagai daerah khusus dan juga memiliki kewenangan yang berbeda. Kata asisten sekda Aceh bidang pemerintahan, keistimewaan, dan kesejahteraan rakyat M. Jafar saat membuka sambutan mewakili PJ Gubernur Aceh pada pembukaan musyawarah wilayah Muhammadiyah ke-39 di Kabupaten Birin pada Sabtu 4 Maret 2023. Jafar berharap Muhammadiyah sebagai organisasi tertua di Indonesia dapat mendukung pemerintah Aceh dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar menjalankan perilaku sesuai hukum syarihan Islam. Lebih dari itu, Jafar mengatakan Muhammadiyah memiliki peran penting untuk membangun masyarakat sejahtera. Hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya mengubah mental dan pikiran masyarakat. Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mohajir Effendi menyatakan para kader harus lincah dan luwes dalam menghadapi realitas perkembangan zaman yang plural. Mohajir berpesan agar kader Muhammadiyah Aceh selalu bersatu tanpa terpecah belah dan ia juga mengatakan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar perlu persatuan dan juga strategi. Dalam kesempatan itu, Mohajir mengapresiasi kerja keras kepengurusan Muhammadiyah wilayah Aceh periode lama. Menurutnya, kinerja organisasi tersebut sangat bagus terutama di bidang pendidikan. Musyawarah wilayah Muhammadiyah Aceh ke-39 juga dihadiri PJ Bupati Birun, Aulia Sofian, dan seluruh pimpinan di organisasi tersebut. Kader dari seluruh kabupaten kota juga hadir untuk bermusyawarah dan memilih nahkoda baru dalam memimpin Muhammadiyah wilayah Aceh.